Shin Taeyong menyoroti hadiah penalti yang didapat Timnas U23 Malaysia di Laga Pertama Grup B Piala FFU 23 2023, Jumat 18 Agustus 2023. Shin Taeyong menyebut, penalti yang didapat Malaysia itu telah membuat momentum berubah dan menjadikan sumber kekalahan bagi Timnas U23 Indonesia. Indonesia yang sempat unggul 1-0 saat jeda babak pertama harus mengakui kemenangan Malaysia setelah pemain andalan mereka Fergus Tierney mencatatkan namanya dua kali di papan skor. Pada menit 53, Fergus Tierney hendak masuk menerobos pertahanan Indonesia. Namun pada sebuah momen, Tierney terjatuh setelah berduel dengan Kadek Arel. Wasit menganggap itu sebagai pelanggaran dan akhirnya memberikan penalti kepada Malaysia. Penalti itu menjadi perhatian tersendiri bagi Shin Taeyong. Menurutnya, itu bukanlah sebuah pelanggaran dan tak seharusnya Wasit memberikan penalti. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut, penalti itu telah membuat jalannya pertandingan berubah. Selamat menikmati.